untuk mencapai hasil yang ketiga adalah memahami mengenali penggagas teori itu yang sebetulnya kita sudah lama mengenalnya kita di kuliah di S1 52 sehingga di kelas ini kita lebih memantapkan lagi karena bagaimanapun namanya teori digunakan untuk menjelaskan fenomena jadi anda harus pahami bahwa perananya menjelaskan atau mengeksplanasi apa-apa yang dikenakan dan itu punya nama orang sebagai sebagai tokoh gagas yang selanjutnya menjadi penting bagi kita mengetahui nanti kan menulis 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 penelit penelit terpada temuan itu sehingga kita pastikan teorinya ini begitu misalnya orang mencari pengetahuan mencari bagaimana menjelaskan misalnya antara kepuasan kerja dengan performance misalnya gitu ya di sana para pembelajar learner itu akan berhadapan yang pertanyaan siapa yang memiliki teori ini apa katanya apa katanya apa katanya teori itu sehingga kok menjadi bahan telahat yang kita sebagai pembelajar atau mahasiswanya memahami nanti segera akan lihat di buku ini bahwa apa yang dijelaskan apa yang ditemukan di mana risiknya sudah sudah akan tahu oleh karena itu kita akan berdiskusi mengenai itu sebabnya saya akan memberikan geras dan saya kira itu sudah disusun oleh EKA untuk disebarkan dan pakai itu sebagai bahan menjelaskan temuan-temuan dan menjelaskan temuan atau hasil-hasil yang Anda miliki dan tentu saja bukan itu saja apalah teori bukan saja diterbaca dalam buku banyak yang lain-lain yang kebetulan menjadi teori-teori yang muncul belakangan yang juga harus Anda paham jadi mengapa kita dilakukan dari pendidikan mereka yang kebetulan sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat penting untuk dipahami hingga Anda pakai pahami sebagai penjelas dari apa-apa yang sudah Anda temukan semoga sukses dan selamat belajar dan jangan sampai terpindah-tutuk semoga molor itu ya jangan setirap target itu buat time scan dunia jadi kapan sekarang kapan dia begini persiapan proposal begini ujian dan seterusnya sampai pada akhirnya hingga Anda bisa memprediksi waktu selesai dari satu-satunya satu-satu persoalan yang Anda menghenti dan sebelum tidak menghenti dan itu yang merupakan bahan bagi Anda sebagai makhluk pembelajar yang akan menulis menampilkan segala temuan-temuan yang mana penggunaan teori itu di fokuskan untuk menjelaskan apa yang Anda temukan saya kira demikian ya ada pertanyaan saya saya hanya ingin kapan kalian selesai nanti jangan ditarget sama lama batasnya berapa tahun itu 4 tahun 4 ya 4 tahun 4 tahun maksimal banyak juga mahasiswati yang ya karena berbagai alasan tapi saya harap kalian berkataan ini bisa segera selesai kehadir semua ada Kristi Hilawati Suwilwa Thomas ampun bro sudah lengkap ya sudah lengkap bro baik sekarang kita mengikuti siapa yang yang datang buka yang presentasi hari ini Pak mungkin Pak dadang tadi maksudnya mau bertanya ini yang tadi masalah teori ini Ibu Triwulidjo kalau gak salah pernah menyampaikan kepada kami semuanya bahwa teori itu ada namanya seperti itu di ada namanya teori relatifitas dan lain-lain nah cuman saya berusaha untuk mencari tahu apakah teori itu selalu ada namanya contoh mengenai masalah membahas mengenai kinerja kinerja karyawan nah ini tidak ada teori yang mengenai kinerja yang membahas kinerja itu ada semuanya proses hanya memberikan gambaran performan itu fungsi dari contoh mengenai motivasi dan juga environment artinya apakah selalu teori itu ada namanya seperti itu begini teori itu yang intinya adalah menjelaskan fenomena pegang itu nama itu maksudnya nama orang yang menemukan bisa misalnya ada teori ERG ERG jadi relatedness dan growth itu sebetulnya ada usul kinerja di sana tapi hanya orang yang menemukan ERG itu adalah kinerja di sana jadi ada ada yang ada ada yang tidak jadi jadi menjelaskan apa nama teori ini Anda harus banyak belajar dan banyak membaca misalnya orang kita tahu ya titilat menghasilkan namanya scientific management apa kata scientific management ya kita pelajari oh ceritanya tapi mungkin ada juga yang tanpa nama hanya menemukan unsur-unsur daripada semuanya itu misalnya teori motivasi sebetulnya motivasi itu kan kan ditelahat dulu ya bahwa itu dorongan dari dalam orang itu sesuatu motivasi kemudian dari situ orang menidentifikasi ya menamakan bisa menamakan penemunya bisa dijadikan sesuatu yang dihitiarkan oleh orang lain oh ini namanya ini kalau belum ada jadi seperti motivasi itu kan ada yang orang menjelaskan sebagai ini Abraham Maslow misalnya tapi apa dia ringgian dia mengatakan seperti tangga ya hierarchy of needs jadi itu namanya tingkat atau hierarchy kebutuhan nah itu nari teori kan itu siapa yang memberikan betode kutian kita baca anun bisa juga dari Maslow sendiri oh ini saya menemukan ini dan ini saya sebut sebagai ini jadi bisa juga merupakan upaya dari pihak lain yang meneliti yang meneliti dan mempunyai bidang itu terjawab saya bisa menyebabkan menyebabkan bahwa teori itu ada namanya bukan teorinya ya bukan orangnya ya jadi teori xy dan orang tau xy tapi ada orang yang mengatakan teori yang lain-lain kok betul ada namanya ya penamaan itu kita bisa lancar dari apain siap bro sudah terjawab ini saya katakan tadi kamu bukan kamu bukan Jawa Barat kan oh bukan nama saja bro tapi katamu yang ada adalah yang mungkin siapa nenek atau kakek atau kawan orang setus ya hingga nama nama itu soal nama ini apakah ada ketentuan mengenai nama tidak ada ketentuan tapi orang bisa oh kalau ini tidak ada ini kelihatan nama-nama Sunda jadi boleh jadi orang kamu bisa mengatakan apakah yang nama-nama Sunda itu ada lahir jauh timur kok bukan Marno misalnya jadi ada alasannya mengapa orang memilikan namakan dadang kelihatan selanjutnya yang ini kan asep atau sering terkenal itu kan muncul di daerah si Anies si Mahi Bantung Bogor segala itu diantur ya jelas ya putul datang ya lahir di mana kecil ke diri sama dengan sama dengan bulan saki gimana sama dengan Christine saya lahir di Surabaya Prof kalau ini warung kendiri itu yang enak makan ini si dadang belum tahu warung kendiri itu kandilanya goreng enak itu gila goreng ikan mas goreng lalapak lalapak kulit itu baik gitu ya datang ya terima kasih Prof akhirnya kendiri iya ke dirian ini kota masih orang nasib tinggol saya pernah bertanya saya kediri mana ternyata ngancar ngancar tempatan desonya tempatan ya kalau kota ngancar uncu uncu kecil segala itu desa-desanya tinggiran baik 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 kita mulai ya kita start untuk mendengarkan presentasi dari siapa yang persamanya saya Pak Iwan 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 silahkan baik yang wakil perhatikan dan siap-siap kemerahuan baik mungkin langsung saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam salam sejahtera buat kita semua Pak Iwan kamu itu Bali ya Turpin Bali ya iya iya benar Pak di jebaran ya iya benar Pak kamu tadi Assalamualaikum apakah kamu muslim bukan Pak jadi untuk menyapa teman-teman muslim ya jadi itu menjadi salam nasional oke betul kamu panggilannya Iwan atau Gedi biasanya Iwan karena gede banyak di Bali silahkan terus siap jadi pada pagi ini saya akan menyampaikan materi bagian kedua dari Evolution of Management Touch kebetulan di topik ini bicara tentang sejarah bagaimana manajemen itu di era praindustrialisasi mungkin cukup panjang pembahasan ini kita coba bisa memahami lebih cepat ya jadi teman-teman semua saya share dulu screen untuk bisa melihat lantir-lantir sebelum dilanjutkan aku ingin koreksi dulu ini tulisannya mencintu begini ya Pak begini salah salah apa nanti dibutuhkan baru sekarang baik langsung bisa saya share lagi di chapter ini bahasanya manajemen before industrialization jadi secara umum bahwa bagaimana secara manajemen itu dibicarakan atau terjadi konteksnya adalah sebelum era industri jadi di tahap di chapter ini ada dua bagian jadi bagian pertama membahas tentang manajemen di awal peradaban gitu ya jadi peradaban ini maksud di awal-awal itu nanti ada near east far east timur jauh timur dekat kemudian ada Egypt, Mesir, Ibrani kemudian ada Yunani, Roma gitu ya dan ini disebutkan secara memang agak sulit saya baca bukunya jadi lumayan bahasanya yang dipakai jadi ini mempraktekkan konsep manajemen dimana dalamnya termasuk bagaimana otoriti kemudian pembagian kerja rentang kendali perencanaan organizing controlling sudah masuk semua di sana secara histori itu dijelaskan dalam bagaimana manajemen itu pada awal-awal peradaban itu jadi dilihat dari sebelum adanya revolusi industri dianggap organisasi utama itu adalah rumah tangga kemudian ada suku ada gereja ada militer dan juga pemerintah lalu ada kebutuhan manajemen dalam pelaksanaan kampanye militer pada saat itu dan urusan-urusan dalam rumah tangga kemudian administrasi pemerintahan dan juga operasional di gereja jadi ada beberapa tahapan dalam peradaban nanti yang saya sebutkan tadi ya timur dekat timur jauh mesir beragas terus jadi saya mulai dari awal dulu kita mulai dari near east di timur dekat di bagian ini dibagi dua hal yang dilihat yang pertama ada kontribusi yang namanya peradaban bagi kemudian disini muncul konsep-konsep awalnya tentang bagaimana konsep manajemen modern itu sebenarnya cuman itu dijelaskan dalam berbagai bentuk sejarah salah satunya adanya low code yang terkenal dalam peragumat dunia itu adalah tokoh hamurabi inilah mengumpulkan semacam kodohkum low code tertua yang mengatur bagi aspek kehidupan sosial jadi ini awalnya lalu sorotannya adalah di zaman ini terjadi konflik antara kepala suku yang mengklaim bahwa ada kekuasaan sekuler dan imam jadi kepala suku itu klaimnya kekuasaan sekuler sedangkan imam itu klaimnya kekuasaan surgawi jadi lahirlah gagasan disini disebut dengan gagasan raja imam atau raja ilahi nah disini konsepnya raja raja itu tidak menjadi raja sampai diangkat oleh seorang imam ini tradisi yang cukup ini di nyeris lalu hamurabi ini menerima haknya jadi intinya semua raja itu adalah dari atas izin dari Tuhan atau Dewa Matahari jadi sanggat percayaannya lalu di Far East di Timur Jauh itu muncul konsep kontribusi peradaban dari Cina jadi disitu juga sudah muncul hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kerja departement organisasi kemudian ada delegation leadership strategy bahkan akuntansi etika bisnis dan lain-lainnya ada beberapa tokoh yang dimunculkan dalam chapter ini dan bahasanya mengutip isinya mengutip beberapa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh klasik ini seperti Sanjie kemudian Confucius termasuk dari India yaitu Chanakya Kotulia yang ini berhubungan dengan loasan jaman jadi beberapa hal ini dikaitkan dengan kodaban Cina dan termasuk India pengaruh budaya Cina ini filsafat Confucius ini yang terkenal pandangan masyarakat tentang pekerjaan bisnis dan juga pemerintah nah disini dijelasin juga bahwa sistem birokrasi Cina ini sudah terstruktur dan hiraksis itu sejak lama mungkin diperkirakan sampai saat ini memang sudah tercipta seperti itu mulai dari Far East lalu masuk ke masa Egypt Mesir disini juga akhirnya karena di Mesir ini peradaban Mesir dikenal dengan konsep irigasi teknik kemudian ada birokrasi juga otoritas dan seterusnya ada istilah lama atau istilah majemen lama yang muncul awal sebetulnya Fischer Fischer ini mungkin sekarang muncul disebut dengan Supervisi jadi Supervision asal katanya seperti itu Fischer Fischer ini menjadi setelah yang bertua untuk menggambarkan peran manajerial yang profesional jadi Supervisor jadi disini muncul pada zaman peradaban Mesir nah disini sudah dijelaskan di zaman Mesir ini bahwa orang Mesir itu menyadari bahwa ada namanya batasan jumlah orang yang diawasi dalam satu manajer nah di awal-awal dinasti ini kebiasaan itu membunuh maupun mengubur pekerja dan pelayan bersama dengan Firaun yang meninggal itu kebiasaannya namun muncul ide mengubur ukiran jadi membuat ukiran menjadi dalam melambangkan kehadiran daripada servant tadi jadi setelah ukiran yang digali ternyata ditemukan bahwa disitu ada sekitar rasio jadi kelihatan bahwa satu pengawas itu ada sekitar sepuluh pelayan yang menyertai jadi ada rasio perbandingan jadi ini menguatkan bahwa Fisher atau Pfizer sudah muncul pada zaman itu nah kemudian pada zaman Hebrews atau Ibrani disini muncul pemimpin-pemimpin besar yang berhubungan dengan bangsa-bangsa Ibrani pada saat itu konsepnya adalah penggabungan antara kekuasaan rohani dan penyawi jadi ada beberapa tokoh seperti Ibrani Yusuf, Musa, Moses dan juga Daud atau David nah kemudian tokoh-tokoh ini meninggal kemudian kepemimpinan ini didelegasikan dalam ketugas-tugas hakim jadi dia bentuknya semacam judges disebutkan dalam literatur ini kemudian saat ini dianggap hakim-hakim ini memiliki semacam apa namanya semacam kekuasaan rohani yang saat ini mungkin berkembang kita sebut dengan karismatik gitu ya karisma karisma sana arahnya kemudian calling konsep atau konsep panggilan ini muncul di jaman Ibrani ada tokoh Luther yang mengembangkan konsep calling ini intinya bahwa tugas yang dibebankan itu ditetapkan oleh Allah gitu ya jadi oleh Tuhan sebagai tugas kehidupan lalu muncul apa namanya dogma sentral dominasi protestan saya susah menerjemahkan ini karena bahasanya cukup bahasa lama kemudian intinya bahwa ide selama reformasi itu dominasi dari protestan itu menolak pandangan katolik tentang hidup sederhana dan asetisme monastik lalu itu mendesak individu untuk memenuhi kewajiban kewajiban mereka di dunia itu calling bagi mereka bahkan tujuan untuk untungan materi jadi semua itu karena kandak dari ilahi nah di peradaban atau bagian di hibrus ini di peradaban ibrani ini ada sudah muncul yang namanya pembagian kerja dan delegasi jadi di zaman ini sudah ada jadi disebutkan ada batasan jumlah orang yang dapat diawasi oleh satu manager kemudian ada istilah apa namanya itu muncul dari beberapa percakapan-percakapan yang ada mungkin dalam dari beberapa pokok yang ada jadi itu disimpulkan seperti itu jadi intinya adalah ketika apa namanya jadi ada perkara-perkara yang sulit itu diselesaikan oleh Musa pada saat itu sedangkan prinsip-prinsip yang ada adalah prinsip yang melola menetapkan struktur organisasi yang lebih tertib kemudian ada tribe management kemudian banyak nasihat-nesihat yang muncul itu bahasa Alkitab jadi ada berkutipan-kutipan dalam chapter ini dalam bahasa Alkitab jadi saya berusaha untuk kira-kira seperti itu isinya kemudian lanjut ke masa Greece Yunani nah Yunani ini cukup terkenal dengan beberapa tokoh karena penawar peradaban ini banyak di bidang seni sastra drama kemudian filsafat ekonomi Yunani juga sikapnya dianggap sebagai anti-bisnis menganggap perdagangan dan komersial itu hal yang hina pada saat itu nah tokoh-tokoh yang muncul pada peradaban Yunani itu memberikan wawasan tentang manajemen organisasi seperti misalkan Socrates Daflato dan muridnya Aristoteles Socrates ini terkenal dengan beberapa kutipan tentang manajerial skills yang bisa ditransfer yang bisa ditransfer kemudian division of labor kemudian yang Aristoteles ini terkenal konsep spesialisasi kemudian departamentalisasi sentralisasi dan seterusnya ini muncul kutipan-kutipan dari apa Aristotelesnya sendiri gitu ya jadi disimpulkan seperti itu lalu Yunani jatuh ke Taman Rumawi kemudian karena sebenarnya alamnya rusak kemudian mengalami kemunduran tidak stabilan politik kehilangan pemimpinnya lalu Yunani menunjukkan awal demokrasi lalu muncul pemerintahan partisipatif yang ter desentralisasi jadi ada konsep kebebasan individu metode ilmiah untuk menjaga masalah dan wasat awal tentang pembagian pekerjaan itu yang disimpulkan dalam chapter tentang Greece kemudian masuk lanjut lagi ke Rome di masa peradaban Romawi ini dikenal quad and stipend muasai Yunani yang lainnya juga yang muncul secara umum adalah pengembangan sistem produksi semi-pabrik karena pada zaman itu ada pembuatan senjata tekstil jadi semi-pabrik jadi ada pembuatan jalan yang mempercepat distribusi barang persukan pada saat itu jadi Romawi ini mewarisi pandangan Greece atau Yunani yang terkait dengan bagaimana mereka merendahkan yang namanya perdagangan dan bisnis dan menyerahkan kegiatan ekonomi kepada orang-orang Yunani dan Asia yang lebas jadi Romawi juga mengatur semua aspek kehidupan ekonomi seperti pajak, tarif, monotoli dan juga gildah gildah kemudian dilanjutkan ada namanya the rule of 10 saya belum tahu isinya apa intinya ada semacam aturan hal-hal yang berhubungan dengan 10 dan kelipatannya yang harus dikerjakan mungkin ini berkaitan dengan terhadapan sebelumnya dimana Fisher tadi sebagai contoh satu orang manager atau supervisor itu harus membawahi 10 dan kelipatan itu juga diadopsi di Romawi nah kemudian yang paling bisa dirangkum di Rom adalah adanya model pemisahan kepuasaan legislatif dan eksekutif untuk memberikan sistem kesimbangan dan pengawasan memberikan nah ini muncul di zamannya Romawi lalu selanjutnya di ada pada awal ini ada katolik church jadi gereja katolik ini di gereja itu membangkan struktur hieraksis dan juga doktrin calling untuk urusan dan kemudian kehidupan orang-orang pada zaman itu nah pada saat itu gereja katolik itu adalah bagian dominan dalam kehidupan dapetan agama pada middle age ini kemudian gereja itu mengatur semua aspek kehidupan termasuk ekonomi kemudian harapan kehidupan kemudian kematian dan apapun pada saat itu lalu gereja ini mengalami masalah secara teologis dan organisasi jadi dengan penyebaran Christian agama Christian pada saat itu gereja mengembangkan yang namanya hiraki otoritas sebagai uskup sebagai gereja lokal dan paus sebagai kepala gereja universal jadi ada disitu istilah doktrin prosedur orikus agama dan seterusnya itu panjang diceritakan di chapter ini karena kutipan-kutipan dalam bahasa yang cukup sulit dimengerti kemudian secara simpulan bahwa gereja mengalami tantangan pada masa reformasi ada tokoh di sini pada zaman Peter Richard ada Martin Luther dan juga John Calvin nah mereka inilah tokoh yang menolak otoritas paus kemudian praktek bergensi dan juga doktrin yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab mereka juga mengembangkan konsep calling sebagai tugas yang ditampang oleh Tuhan atau Allah bagi setiap orang selanjutnya masuk ke bagaimana peradaban pertengahan ini feudalisme nah ini dibahas juga dalam chapter ini bagaimana sistem feudal ini membentuk perbedaan kelas yang kaku menghambat inovasi kemudian menghambat kemajuan manusia sampai kembali terhadap keadaan jadi feudalisme itu dikenal sebagai sistem sosial ekonomi politik yang berkembang pada ke-6 hingga ke-15 jadi feudalisme ini dasarkan pada hubungan antara tuan tanah dan petani yang menanam milik tanah jadi ini lebih kepada perbudakan kemudian feudalisme ini juga mengingat orang-orang tanah pada satu land kemudian perbedaan kelas antara orang ini kemudian menegakkan aristokrasi tanah yang bertahan hingga revolusi industri pendidikan dihentikan kemudian membuat kemiskinan juga ada kebodohan disebut sebagai ciri khas dari masa yang menghambat kemajuan manusia dan jaman reformasi jadi banyak sejarawan pada chapter ini menyebut bahwa perbedaan ini adalah sebagai jaman kegelapan lalu lahir perang salib pada masa ini jadi perang salib itu meraksa perdagangan dengan buka jelur kedatangan baru dan terbangkan Eropa kepada kekayaan timur tengah kemudian hasil dari konfrontasi budaya perang salib kehidupan lebih sekolah di Eropa melalui kelemahan tingkatan agama muncul minat eksplorasi dan semangat baru perdagangan komersial mengisi tanah feudalisme tersebut ada pasar baru idil baru muncul kota-kota bening dan ini di zamannya nanti reinesans dan reformasi nah ini dia jadi selanjutnya pada saat itu muncul kebangkitan dari perdagangan nah perdagangan itu berkembang pada saat ini jadi tadi disebutkan dari perang salib inilah membuka jadwal perdagangan baru perdagangan mendorong yang namanya standarisasi komersial jadi ada sistem ukuran berat mata uang yang dijamin oleh negara lalu ada dua metode organisasi industri sebelum revolusi industri yang muncul yang tadi sudah sempat disebut yaitu gilda dan sistem domestik gilda ini adalah asosiasi pedagang dan pengerajin yang mengatur kualitas harga dan juga kondisi kerja lalu sistem domestik ini sistem dimana pedagang menyediakan bahan mentah kepada pekerja rumahan kemudian membuat produk jadi dan dibayar dengan upah itu sistem ini sudah ada sistem produksi pada zaman ini lalu juga sistem akuntansi ini berkembang pada zaman ini jadi ada rasionalisasi metode pencatatan akuntansi ada tokoh Luca Fakuli itu adalah birawan prasiskan dia mendeskipisikan sistem pembukaan berpasangan ada bukunya judulnya Lasumati Aritmetica atau 1494 sistem ini dikenal dengan sistem informasi manajemen pertama yang memberikan informasi tentang posisi khas dan persediaan kepada pengusaha lalu muncul yang terkenal juga adalah tentang etika bisnis jadi Johannes Nieder ada mendapatkan buku pada saat itu yang mengembangkan beberapa aturan perdagangan intinya kode etik dalam perdagangan etika bisnis misalnya harus ada sah terhormat berguna etik setelah-setelah yang muncul pada saat itu buku Nieder ini adalah buku pertama yang fokus pada etika bisnis atau bisnis etik lalu di bagian kedua kelahiran kembali budaya ini ditandai bagaimana reinescence reformasi etika kebebasan itu menciptakan nilai-nilai dan sikap baru terhadap pekerjaan keuntungan kegemasan individu itu membuka jalan bagi revolusi dari industri dasar budaya pada zaman baru ini dirikan tiga kekuatan kejepat revolusi yang dibicarakan dalam kebangkitan kelahiran kembali budaya ini adalah reformasi protestan kemudian etika protestan dan juga etika pasar ketiga etika ini berinteraksi untuk mengubah nilai budaya terhadap orang pekerjaan dan keuntungan jadi hasil lahiran kembali budaya ini adalah penciptaan lingkungan baru yang akan memimpin kebutuhan untuk studi formal di bidang management nah beberapa mungkin ada tiga hal yang pertama kita lihat di bagian protestan etik ini menjelaskan etika protestan muncul dari reformasi Kristen kemudian memberikan dorongan baru kapitalisme rasional jadi protestan menekankan pentingnya panggilan calling yaitu tugas hidup yang ditetapkan oleh lahir atau Tuhan dan kerja keras sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan nah yang dikutip adalah pandangan Max Weber di sini pendapat Weber pada saat itu protes tanisme menciptakan semangat kapitalisme dengan mengubah nilai budaya terhadap orang pekerjaan dan keuntungan Weber ini membedakan antara keselakahan yang tidak rasional dan kapitalisme yang rasional yang menuntut usaha keberlanjutan di sekeliling diri dan pengusaha pengusahaannya jadi memberikan contoh dari pemikiran dari Martin Luther dan John Calvin jadi inilah tokoh-tokoh utama dalam reformasi protesta Luther mengembangkan konsep calling sebagai tugas ilahi tadi sedangkan Calvin mengajarkan doktrin pre-dinasti dan pilihan dari ilahi keduanya menolak pandangan katolik tentang harga yang adil perfect price kemudian pekerjaan yang baik kemudian indulgensi ini yang menunjukkan seperti sikulan di etika protestan lalu juga disebutkan beberapa kritik dari tesisnya Weber jadi disini di evaluasi kritik-kritik terhadap tesis Weber tentang bagaimana hubungan antara etika protestan dan semenat kapitalisme tadi beberapa kritik menyangkut metodologi kualitas inggris dan juga relevansi historis dari tesis Weber jadi dijelaskan bahwa Weber tidak bermaksud untuk mengklaim bahwa etika protestan adalah penyebab tunggal atau utama dari kapitalisme tapi hanya salah satu faktor saja yang berkontribusi Weber juga tidak mengabaikan peran faktor lain seperti teknologi hukum politik geografi dalam perkembangan kapitalisme tersebut nah tesis Weber ini masih memiliki nilai teoritis dan praktis bagi studi penelitian modern tesis Weber menekankan pentingnya nilai budaya sikap kerja motivasi dan etika dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan organisasi tesis Weber juga menginspirasi penelitian lanjutan tentang pengaruh agama dan budaya terhadap manajemen di berbagai konteks sosial dan historis itu yang muncul dalam chapter ini berkaitan kritik dari tesis Weber lalu ada kritik dari Tony kapitalisme ini adalah penyebab dan pembenaran protestan isme bukan sebagai dampak dia menunjukkan peran kota katolik banker dan budaya pedagang dalam pengumpangan kapitalisme ada dua asumsi yang berbeda tentang antara gereja dan kapitalisme pandangan Weber itu gereja berubah dan kemudian semangat kapitalisme berkembang pandangan Tony motivasi ekonomi adalah bahasanya bahasa kiasan uap yang menekan pada tutupan otoritas gereja sampai katuk pengaman perubahan dogma yaitu formasi dan perkembangan ke berbagai sektor dapat memberikan sanksi para ekonomi dan ini terlalu pemahaman karena bahasa yang digunakan cukup selain kita pahami kemudian ada modern support untuk Weber disini dijelaskan chapternya bahwa bagaimana penelitian empiris dan teoritis modern mendukung tesis Weber tentang pengaruh etika protestan terhadap semangat kriterisma beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara nilai-nilai protestan dan nilai ekonomi sikap kerja motivasi dan inovasi di berbagai negara dan kerega sejarah juga terdapat contoh dari beberapa penusaha protestan yang sukses seperti John Rockefeller kemudian Carnegie kemudian Henry Ford dan termasuk juga Bill Gates mereka semua memiliki karakteristik yang sesuai dengan etika protestan seperti kerja keras disiplin diri rasionalitas penghematan dan tanggung jawab sosial mereka juga menggunakan kekayaan mereka untuk tujuan filantropis dan juga pendidikan nah disimpulkan bahwa etika protestan masih relevan dan berpengaruh bagi manajemen modern terutama di era globalisasi persaingan tetap etika protestan ini memberikan dorongan moral dan spiritual bagi para manajer tariwan untuk mencoba tujuan organisasi dan tribadi mereka dengan cara yang efektif dan etis kemudian ada dukungan-dukungan lainnya support lainnya terhadap paper yaitu dari McClellan dan Lensky kalau McClellan ini menemukan kebutuhan yang tertinggi mungkin dikenal dan terikuti kebutuhan and achievement yang sangat penting untuk kebersihan yang kita ketahui dia juga menemukan bahwa protestan dan Yahudi memiliki and achievement lebih tinggi daripada katolik lalu Lensky menemukan bahwa protestan dan Yahudi memiliki mobilitas yang lebih vertikal dan sikap positif terhadap pekerjaan daripada katolik Lensky juga menghubungkan ini dengan sifat individualistik dan mandiri dari agama mereka ini support yang muncul dalam chapter ini kemudian etika kebebasan etika kebebasan ini muncul dari revolusi Prancis dan Amerika mereka memiliki demokrasi rasional etika kebebasan ini mendekankan pentingnya hak asasi manusia keredolatan rakyat konstitusi pembagian kekuasaan hubungan orang-orang yang juga negara pandangan John Locke yang muncul pendapatnya bahwa manusia memiliki hak alami yang berhidup bebas dan properti Locke mengkritik pemerintah absolut dan mengusulkan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat nah Locke juga memperoleh para pendiri Amerika Serikat yang menyatakan kemerdekaan mereka dari Inggris dengan mengadopsi deklarasi mereka tahun 1776 lalu Locke dan filsuf politik lainnya ini menantang hak ilahi raja dan menganjurkan hak-hak alami alasan persetujuan dari yang dipintar dan kepemilikan pribadi nah ini ide-ide ini yang mempengaruhi revolusi dari Inggris Amerika dan Perancis jadi ini sudah mulai perubahan pergeseran dari ilahi ke hal-hal yang alami terakhir etika pasar market etik nah dalam etika pasar ini muncul dari revolusi industri dan ilustrasi memberikan dorongan baru dari kapitulis rasional etika pasar menekankan pentingnya kebebasan ekonomi persaingan inovasi dan keuntungan dalam hubungan antara produsen dan konsumen nah disini muncul pandangan Adam Smith yang berpendapat bahwa tangan tak terlihat invisible hands akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien dan adil nah Smith mengkritik campur tangan pemerintah dan monopoli dalam urusan ekonomi dan memusulkan sistem peradaban bebas Smith juga mengaruhi para ekonomi klasik dan klasik yang mengembangkan teori tentang nilai harga permintaan penawaran dan juga biaya produksi nah etika pasar ini masih memiliki nilai imunia dan praktis bagi penerbagaan terutama di era globalis teknologi nah etika pasar dapat memberikan dorongan rasional dan kreatif bagi para manajer dan karyawan untuk menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan keinginan konsumen nah etika pasar juga menginspirasi penelitian lanjutan tentang pengaruh pasar dan lingkungan terhadap manajemen di berbagai konteks sosial dan historis Smith dan ekonomi klasik lainnya mengkritik merkantalisme dan menganjurkan kapitalisme lesser face fair di mana tangan pasar yang tidak terlihat itu memastikan efisiensi dan kemampuan Smith juga membahas manfaat dan kerugian dari pembagian kerja kesimpulan pada chapter ini jadi pada saat pemikiran awal itu didominasi oleh nilai budaya yang anti bisnis anti prestasi kemudian sebagian besar anti manusia bahkan industrialisasi tidak bisa muncul ketika orang-orang terikat pada kedudukan mereka dalam kehidupan ketika raja-raja berkuasa dengan perintah sentral dan ketika orang-orang disarankan untuk tidak memikirkan pemenuhan diri individu di dunia ini tapi menunggu dunia yang lebih baik saja kemudian sebelum revolusi industri ekonomi dan masyarakat pada dasarnya statis nilai-nilai politik melibat pengambilan keputusan setiap oleh autoritas pusat meskipun beberapa gagasan awal tentang manajemen muncul mereka sebagian besar bersifat lokal jadi organisasi bisa jalankan berdasarkan hak ilahi raja diatali dogma dari orang-orang beriman dan disiplin ketat militer tidak ada kebutuhan untuk mengembangkan tubuh formal pemikiran manajemen di bawah kondisi non-industrialisasi ini terakhir pada masa kelahiran ribet culture tadi terciptalah prasarat bagi industrialisasi dan kemudian kebutuhan tubuh pengetahuan body of knowledge yang rasional terformalisasi dan sistematis tentang bagaimana mengelola muncullah penjempurnaan ekonomi pasar memerlukan manajer untuk lebih kreatif lebih terinformasi tentang cara terbaik dalam pengelola organisasi nah dihadapkan pada lingkungan yang kepetitif dan berubah manajer harus mengembangkan body of knowledge tentang cara terbaik memanfaatkan sumber daya orang mulai berpikir tentang keuntungan individu harus diakomodasi dengan kerangka manajerial yang rasional kemunculan manajemen modern harus didasarkan pada cara-cara rasional dalam pengambilan keputusan tidak lagi organisasi dioperasikan atas dasar keinginan beberapa orang kutipan terakhir perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba tetapi berkembang selama periode waktu yang lama seiring dengan adanya perubahan juga demikian yang bisa saya sampaikan dari chapter 2 ini terkait dengan sejarah praindustrisasi terima kasih baik terima kasih Anda telah menyampaikan aku ya dengan kwek alurnya ada jadi kesimpulannya bahwa manajemen yang kita temui sekarang ini pada awal-awalnya itu berlawanan dengan etika dan budaya termasuk pada waktu itu budaya budaya yang berkembangkan yaitu kristen etik protestant etik dan beberapa sumber gereja jadi bertahap-tahap kemudian pada akhirnya nanti sebenarnya kita temukan bahwa misalnya ada penelitian yang berkaitan dengan religiositas religiositas dalam manajemen ya as-as-as sebagian orang yang mengatakan itu penting kalau yang yang betul itu mengatakan Allah seolah-olah seolah-olah yang kristian dan agama-agama itu berkikangan di usaha manajemen berlawanan jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya tapi akhirnya sekarang nih pada masa sekarang ini pun cerita pada masa kuno ya jadi cerita Tiongkok Mesir Eropa Soman kita barangkali saat sekarang kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang pada waktu membentuk membangun tembok Sina atau piramida itu banyak korbannya jadi orang di sumber kerja yang tidak dipayar sudah selesaikan selesaikan saja apa yang menjadi urusannya oleh karena itu agama dalam budaya agama sebagai karban tapi pada akhirnya tidak tidak demikian karena nampaknya agama itu menuntut baik saya persilahkan mungkin ada pertanyaan atau pertanyaan respons dari teman-temannya bagaimana bagaimana Eka Susilwati Tiba Masa ada 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 Chris iya ini Prof ini saya sedikit ini pertanyaan jadi saya pernah membaca gini Prof mengenai kisah hidup pataseka kisah hidup kisah hidupnya pataseka yang Buddha asal Brazil oh iya yang itu waktu jadi perbudakan dia jadi seorang pengusahanya itu dia kan dulu masih perkebunan gitu ya Prof ya masih perkebunan gitu nah terus dia ada seorang yang namanya pataseka ini badannya sangat besar sekali terus dia seorang Buddha yang secara genetik itu dia bisa bekerja lama tanpa ada rasa sakit dan lain-lain seperti itu akhirnya nama fungsinya saya lupa itu dia terus pataseka ini disuruh mengawini banyak wanita yang ada disitu artinya nanti anak-anaknya juga nanti seperti pataseka Prof nah itu nah itu gimana ya Prof ya dari apa ya masalah etika dan lain-lain kan ini masih 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 mengenal ilmu lah itu pada jaman 1888 lah teori-teori mengenai administratif mengenai dan lain-lain ini masih masih dia bisa ya artinya disini seorang pengusaha yang seperti itu itu gimana yang dia menggunakan manusia ya dalam hal ini dia ya seperti mesin seperti itu manusia ini seperti mesin artinya seperti itu dia dia menggunakan manusia ini seperti mesin sehingga kalau dilihat sekarang ini ya pataseka ini mempunyai kayak Nabi Adamnya di orang-orang Brazil jadi karena banyak keturunannya karena dia bisa punya anak sampai 200 200 200 karena dia pataseka ini tiap hari disuruh mengawini 6 6 6 huruf yang wanita itu nah ini nanti bisa dilihat teman-teman ini pataseka ini luar biasa ya itu Prof itu gimana Prof saya kira dekat dengan penjelasannya dekat dengan penjelasan dari dari Iwan tadi itu bahwa kuryatonya manajemen urusan pekerjaan urusan proses urusan produksi itu berlawanan dengan ethics jadi sebetulnya itulah jadi ingin perperbudakan pengerahan manusia tanpa hanya ikuti kerja-kerja hasil-hasil yang tentu saja banyak hal dalam hal ini yang memberatkan orang manusianya sehingga ada toleransi disitu saya kira itu bisa masuk dalam cerita-cerita awal tadi bahwa manajemen itu berusaha dengan ketidak ketidak sampai hatian ketiga tegaan jadi kok tega-teganya begitu bagi yang pasal sekat tadi itu kok teganya begitu ini kan manusia jadi ada hak-hak suspenusian karena terlibat oleh karena itu kalau dipertanyakan bagaimana ya itulah ceritanya tadi ada yang dibatasi oleh etik keagamaan dibatasi etik mestinya tidak begitu kerjalah sesuai dengan kemampuan dan ini tata aturan etiknya jadi disitu peran religiositas itu ditasarkan perlunya sehingga cerita mengenai pasal sekat yang anda tampilkan coba diceritakan nanti coba dikopikan artikelnya ya ya jadi memang mempunyai anak 249 anak prof nah dia disuruh nah itulah kayaknya kan mengerahkan orang itu super profesi anak juga kan iya tapi akhirnya dia bisa berhasil prof terus akhirnya ya anak cucunya itu ya reunian gitu ya ada fotonya juga sih prof jadi kayak 49 jadi dia diperlihara tradisinya disambil terus silaturahminya sehingga istilahnya orang bawah enggak kepatan obor gitu seperti itu lah baik coba responnya gede gimana iya benar kok jadi intinya tadi saya bahas cerita itu bertahap memang berbagai belahan di peradaban itu memang konsepnya apa namanya masih ya bersifat yang tadi salah satunya anti manusia bahkan jadi anti manusia itu artinya mereka menanggap tadi salah satunya dalam tanda kutip manusia mesin kayak tadi di bilang Pak Dadang jadi nanti jawabannya itu ya jawabannya itu akan ada chapter-chapter berikutnya begitu ya Dadang nanti lihat oh ternyata itu sih salah dikoreksi sama chapter-chapter yang berikutnya itu ya bisa dipaham ya saya kira Christine dan Bulan dan Mata-Mata Putrinya itu dia ini enggak akhir terus muncul ini gak kepikiran bro baik saya kira pada pertemuan kita hari ini kita airi sekian dulu ya sampai kita tunggu dengan Anda lagi pada minggu yang akan datang dan tolong disiapkan diri siapkan yang kedua Pak Thomas Pak Thomas Pak Thomas baik saya cukupkan sekian kuliah kita saya tutup selamat dan sukses buat anda selamat terima kasih bro terima kasih bro ya saya exit ya pak terima kasih